Assalamualaikum, masih di RPA channel, video kali ini saya akan membahas asal usul Syekh Subakir. Sebelum lanjut ke video jangan lupa subscribe dulu, Syekh Subakir berasal dari Iran, dalam riwayat lain berasal dari Rum Bagdad, bersama kawannya yang bernama Syekh Jangkung. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir, padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo periode pertama yang dikirim halifah dari Kesultanan Turki Usmania Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara pada tahun 1404, mereka di antaranya. 1. Maulana Malik Ibrahim dari Turki, Ahli Mengatur Negara 2. Maulana Ishak dari Samarkan, Rusia Selatan, Ahli Pengobatan 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir 4. Maulana Muhammad Al-Magrobi dari Maroko 5. Maulana Malik Israel dari Turki, Ahli Mengatur Negara 6. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, Iran, Ahli Pengobatan 7. Maulana Hasanuddin dari Palestina 8. Maulana Ali Yuddin dari Palestina 9. Syekh Subakir dari Iran, Ahli Ekologi, Meteorologi, Geofisika dan Meruqyah menumbali daerah angker yang dihuni jin jahat. Adapun mubalihnya diharuskan berjumlah 9 orang, jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. 9. Ketika Syekh Subakir sampai di Tanah Jawa, beliau bergelar Ajisaka, beliau lahir di Persia, Iran meninggal juga di sana, sedangkan yang ada di Indonesia dan diziarai oleh masyarakat adalah situs-situs peninggalannya. Beliau adalah cicit dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi, nasab lengkap beliau adalah Syekh Subakir bin Abdullah bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Salman bin Hashim bin Ahmad bin Badruddin bin Barqatullah bin Syafiq bin Badruddin bin Omar bin Ali bin Salman Al-Farisi, Syekh Subakir berdakwah di daerah Magelang Jawa Tengah, dan menjadikan Gunung Tidar sebagai pesantrennya. Ada beberapa karya Syekh Subakir yaitu, 1. Beliau adalah penemu huruf Jawa, yang berbunyi, Hana Caraka, Datasawala, Pada Jayanya, Mangabad Tanga II, beliau pula yang memberi nama Jawa, yang diambil dari bahasa Suryani artinya tanah yang subur. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi. Akhir kata, terima kasih.